memperbaiki kukas satu pintu merek LG ini dia sudah diberikan stiker ini kukasnya satu pintu merek LG kerusakannya adalah tidak dingin dan mesinnya mati kalau dicokan tidak ada tidak ada tanda-tanda kehidupan jadi misalnya ini saya coba nih misalkan nah disini ada suara sama sekali tidak ada getaran untuk cara memperbaiki seperti ini bagi orang awam itu bisa diperiksa di bagian spare part ini ada dua ada dua jenis spare part yang satu ini namanya overload yang satu ini namanya relay oke nah jadi kalau pemirsa di rumah tidak ingin reboot yang mana yang rusak boleh diganti saja yang yang keduanya ini murah harganya cuman 500.000 satu kalau di daerah saya Oke jadi nah ini saya sudah periksa karena saya sudah ada cadangan dengan kulkas lain jadi ternyata yang rusak ininya punya saya jadi saya hanya beli relay-nya saja relay-nya saja ini jadi ini saya buka buka ini biarkan tetap nah ini pakai dua kabel ini jangan di jangan sampai ketukar sampai lupa yang ini kabelnya untuk yang relay-nya tetap dipasang ini cabut ada jarumnya ini jarum lubangnya pasangkan saja nah karena saya sudah cek tadi bahwasannya yang rusak itu relay jadi saya hanya ganti relay-nya saja yang baru di saya beli tapi kalau sudah di rumah tidak punya kulkas lain atau tidak berani membuka-buka lukas yang lain untuk dicoba-coba ganti saja keduanya nah ini dipasangkan saja ini bebas ini bebas ya nah ini kita kita pasangkan saja langsung oke setelah itu kita coba tes kita hidupin nanti ada suara getak suara mesinnya sisa cokernya nah kalau ada suara getaran bahwasannya kulkasnya hidup ini kalau dipegang aja gini dia udah getar ini ada kan bahwa kulkasnya hidup jadi jangan langsung kita kita panggil tukang servis atau panggil orang lain untuk memperbaiki nanti bisa saja dikatakan diisi obat rusak mesin padahal mesinnya belum rusak yang rusak hanya seperpatnya saja jadi seperti inilah solusinya ganti aja ini ini yang rusak relay-nya tapi kalau pemirsa di rumah tidak ada relay yang untuk dites beli aja keduanya ini yang mana tahun kemungkinan overloadnya yang rusak atau bisa sharing like share cari itu video tentang bagaimana cara mengecek rusaknya tapi jarang yang dia akurat jarang yang akurat untuk mengecekannya nah ini ini sudah bagus kita lihat di dalam isinya jadi sudah hidup oke bisa sampai sini jadi seperti itu lagi solusi memperbaiki kulkas satu pintu merek LG ya karena kalau satu pintu itu sama aja dia cuman beda posisi-posisi ini ada nanti penampung airnya atau dibuka saja ini ini ada tutupnya juga jadi dibuka saja Oke jadi seperti ini Hai kena mesinnya kulkas yang tadi mati total jadi hidup kembali ya ibu bisa sampai sini dulu video berbagi informasi yang saya buat jika ada menter atau pertanyaan silakan saja ditanyakan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih ini jangan lupa like and subscribe-nya hmmm selamat menikmati